Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Hari ini sudah hari Jumat, 26 Juni 2020. Mungkin ada sebagian dari Anda yang sudah beraktifitas di kenormalan baru di hari ini. Nah, ini ada baiknya Anda menyimak informasi pelakilan cuaca dari data BMKG. Kita akan mulai dari Banda Aceh, Pemirsa. Seperti kemarin, Banda Aceh dan sekitar ini diperkirakan cerah berawan pagi hari dengan 23 derajat Celcius dan siang hari tidak terlalu panas, 32 derajat Celcius. Bagaimana di Sumatera Utara? Kita langsung menuju ke ibu kota Sumatera Utara yakni Medan yang dari kemarin ini memang hujan sepanjang hari. Nah, di siang hari diperkirakan akan terjadi hujan lokal pagi harinya 24 derajat Celcius dan sepanjang hari ini kira-kira 32 derajat Celcius. Tetapi jangan khawatir karena hujan lokal ini akan terjadi hingga sore hari karena malam harinya kembali cerah berawan bagi Anda yang berada di Medan. Memang diperkirakan sepanjang hari di sepanjang Sumatera ini banyak sekali daerah-daerah yang akan digiru hujan seperti Lampung dan juga Bengkulu. Bagaimana di ibu kota Jakarta? Kita langsung menuju ke Pulau Jawa. Kita akan melihat DKI Jakarta ini cerah berawan pagi hari 24 derajat Celcius. Tetapi sepanjang hari tidak terlalu panas 34 derajat Celcius. Dan hati-hati juga bagi Anda yang beraktifitas luar ruangan karena polusi tingkatnya pada hari ini mencapai 212 air visualnya. Jadi Anda harus pastikan bahwa tidak terlalu beraktifitas luar ruangan karena tingkat polusi yang begitu buruk di ibu kota Jakarta pagi hari ini. Dan bagaimana di Bandung? Nah di Bandung ini seperti biasa pagi hari akan dimulai dengan pagi hari yang sejuk 18 derajat Celcius sepanjang hari diperkirakan berawan dan paling panas yakni 31 derajat Celcius di siang hari. Nah Semarang, Jawa Tengah kalau kemarin ini saya katakan bahwa Semarang akan panas iya hari ini juga samimawan pemirsa 34 derajat Celcius di siang hari dan pagi hari 25 derajat Celcius. Dan Surabaya biasanya Surabaya ini sama halnya dengan Semarang Surabaya ini juga cerah dan paling panas nanti siang 34 derajat Celcius dan pagi hari ini Anda masih bisa menikmati cuaca yang cukup sejuk yakni 26 derajat Celcius. Nah itu dia pemirsa dari Pulau Jawa, kita langsung beranjak ke Pulau Denpasar Bali yang cerah berawan. Kemarin cerah berawan, sekarang cerah berawan 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tinggi gelombang ini bisa mencapai 2 meter di perkiraan dari BMKG. Jadi berhati-hatilah. Memang pemirsa di bagian timur dari Indonesia ini kerap terjadi gelombangnya cukup tinggi 1,5 hingga 2,5 meter seperti halnya di Makassar. Nah ini Makassar hujan ringan dan perairan di sekitarnya juga diperkirakan akan tinggi. Dan 24 derajat Celcius di pagi hari mencapai 32 derajat Celcius di siang hari. Nah terakhir kami akan mengajak Anda menuju Jayapura yang berkirakan cerah dan tingkat cuacanya ini 24 derajat Celcius di pagi hari dan 31 derajat Celcius di siang hari. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda apapun yang menjadi aktivitas Anda sepanjang hari pada hari Jumat ini.